Intro Ya, setiap yang mau salah sentuh adalah emas. Itulah yang di ucapkan Ranieri, usia timnya dihancurkan oleh The Reds Liverpool malam tadi. Performa musalah pun kian mengkilap musim ini. Dirinya kembali muali Liverpool menjadi tim yang tampil mengerikan di lini serang. Mereka belum terkalahkan, menjadi tim paling subur sejauh ini di Premier League. Dan Mo Salah kembali ke bentuk terbaiknya. Ya, itulah sebagian kecil dari pendapat para pengamat sepak bola di dunia. Melihat Mo Salah bermain, banyak dari mereka percaya jika saat ini, pada momen ini juga, tak ada pemain yang lebih baik daripada Mo Salah, terkhusus di Liga Premier Inggris. Menciptakan 7 gol dan 4 asis dari 8 pertandingan awal Premier League. Menempatkan namanya sebagai pemain paling berbahaya saat ini. Terlebih, jika kita melihat performanya secara keseluruhan. Ia benar-benar menjadi kunci utama Liverpool di lini penyerangan. Ya, setelah gagal memberikan trofi di musim lalu untuk tim Liverpool. Awal musim ini Mo Salah seolah telah kembali ke bentuk terbaiknya di lapangan. Pemain 29 tahun ini menjadi pemain yang sangat sulit untuk dijaga. Tak jarang bahkan, ia bisa melewati dan lolos dari kebongan para pemain bertahan lawan seri yang ia tunjukkan saat menciptakan gol ke gawang Manchester City. Atau baru-baru ini saat menghadapi tim Watford dalam lanjutan Laga Premier League. Ya, pemain menghadapi Watford di Laga Malam Tadi. Kemenangan 5-0 yang diraih pasukan Jurgen Klopp tak lepas dari performa Apik Mo Salah. Ia menjadi kunci gol pembuka yang diciptakan Saat Humane lewat asis sindahnya. Dan satu golnya adalah karya seni yang disebut Dranieri sebagai sentuhan emas dari Mo Salah. Dengan apa yang ditampilkan Mo Salah hari itu, berbagai pujian pun muncul untuk pemain asal Mesir satu ini. Jurgen Klopp contohnya, sebagai pelatih Liverpool ya bahkan tak raku untuk mengatakan jika saat ini tak ada pemain yang lebih baik dari Mo Salah. Ya, sementara itu, pelatih Watford Claudio Ranieri yang baru saja menjabat kursi kepelatihannya kembali ke Liga Premier Inggris, mengakui segala keunggulan dari Liverpool, di mana baginya yang melihat Mo Salah sebagai salah satu pemain terbaik yang sedang berada di kondisi terbaiknya. Yang selanjutnya, membuat setiap sentuhannya di lapangan adalah emas. Jika bukan yang terbaik, dia adalah salah satu yang terbaik. Saat ini, salah dalam kondisi bagus dan semua yang disentuhnya adalah emas. Bagus untuknya, bagus untuk Liverpool, kata Ranieri Uselaga malang tadi. Ya, lebih lanjut, pujian khusus atas golnya ke gawang Watford juga disampaikan oleh mantan pemain Tottenham Horsesburg, di mana bagi Jermian Jenas, Mo Salah menciptakan gol yang benar-benar sensasional hari itu. Hanya dalam pertandingan terakhirnya melawan City, dia menciptak salah satu gol terbaik musim ini. Tetapi, ini lebih baik. Lihat kakinya, dia menjatuhkan beberapa pemain dan mengirimkan bola ke sudut atas. Orang ini dalam bentuk terbaik di hidupnya sekarang. Ya, lebih lanjut, dengan golnya ke gawang Watford malam tadi, catatan dari OptaScore menjelaskan jika pemain satu ini kini telah tercatat menciptakan gol dalam tujuh pertandingan beruntun, di mana secara total, Mo Salah telah membuat sembilan gol dan empat lasis dari sembilan laga di musim kali ini. Sekali lagi, sebuah penampilan apik yang membuat dirinya dinilai sebagai pemain dengan performa terbaik saat ini. Di lain pihak, mesin mendapatkan pujian besar atas performa dan gol indahnya. Mo Salah tetap menunjukkan sikap yang rendah hati. Lihat saja jawabannya ditanya tentang gol spesialnya malam tadi. Mo Salah selalu mengatakan bahwa semua gol sama pentingnya. Mane menciptakan gol, Firmino hat-trick, dan selamat untuk mereka. Ya, sementara itu, dari media sosial, berbagai pujian juga menghiasi topik pembicaraan di dunia sepak bola. Beberapa orang mengatakan Mo Salah adalah godnya Primal League saat ini. Best African player in history. Atau cuitan menarik dari The Flanker ID. Di mana terdapat tiga hal yang dikantongi Mo Salah untuk saat ini. Mulai dari kunci, handphone, dan juga pemain dari Team Redford. Ya, jadi itulah reaksi dunia melihat Mo Salah yang seolah kembali ke bentuk terbaiknya. Ya, seolah kembali mengingatkan kita pada performa terbaik di musim 2017-2018. atau bahkan musim ini bisa jadi lebih baik.